PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kisah ini diangkat dari sebuah kisah kehidupan seorang wanita bernama Jenny. Ia adalah seorang jurnalis dan dia dikenal bukan karena kecantikannya. Bukan juga karena ia memiliki banyak harta. Melainkan karena ia sering menulis di dalam surat kabar. Jenny adalah gadis yang sangat suka menulis. Baginya itu adalah pekerjaan yang sangat membanggakan. Dulu surat kabar yang memuat tulisannya selalu diminati oleh banyak orang. Jen, hancur deh Jen. Dimana tulisan kamu ini, Hak? Semua yang kamu tulis itu basi, Jen. Kamu tahu itu? Tapi, Bos. Ah, tidak ada tapi-tapian. Jen, kalau kualitas tulisan kamu seperti ini, bisa-bisa peluasan kita ini bangkrut. Kamu tahu nggak sih? Tapi ide itu tidak datang dari surga, Bos. Tidak datang secara gratis. Saya juga pusing. Saya tidak bisa berpikir secara jernih. Kalau ide dari surga itu nggak turun secara gratis, kamu bayar dong. Ide itu penting, Jen. Buka mata kamu itu. Perbari tulisan kamu. Kamu mau peluasan kita ini bangkrut begitu. Saya juga manusia, Bos. Tapi bukannya saya tidak berusaha. Ah, saya nggak mau tahu itu. Kamu adalah penulis andalan surat kabar ini. Saya tidak mau lihat kamu di belakang meja ini lagi. Malam ini kamu bermalam di jalanan. Cari informasi yang menarik untuk diberitakan bagi warga kota Singkawang ini. Mengerti itu kamu? Tapi, Bos. Ah, nggak ada tapi-tapian. Hei, Jen. Kamu jangan merusak masa Natal dan akhirnya tangan saya dengan berita buruk, ya. Pusing! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waktu kecil, gereja menjadi lingkungan aku bertumbuh. Tapi sekarang, aku sudah sangat jauh dari Tuhan. Bahkan, aku tidak pernah melangkahkan kaki ke gereja. Tapi tidak ada salahnya, aku masuk ke dalam gedung gereja itu. Aku ingin sekali menenangkan diri sejenak. Tuhan, aku tidak pernah melangkahkan diri sejenak. Tuhan, aku tidak pernah melangkahkan diri sejenak. Apakah kamu menikmati malam menjalan Natal ini? Aku rasa tidak. Permainan pianomu bagus, ya. Terima kasih. Kamu terlihat gelisah. Ada apa? Maksud kamu? Kelihatan dari wajahmu kalau kamu sedang ada masalah. Aku rasa, aku adalah orang yang paling tidak beruntung. Tuhan, bertahun-tahun aku bekerja keras, tapi aku tidak menikmati hasilnya. Dan, malam ini, aku bahkan teranggap di tempat. Kamu tahu itu apa artinya? Itu akhir dari semua karir. Tidak seperti kamu bisa menyambut Natal dengan suka cita. Bagaimana kamu tahu, dari permainan pianomu itu, kamu terlihat sangat bahagia dan tidak ada beban apapun. Apakah kamu ada waktu? Saya ingin mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Ikut aja. Tanpa berpikir panjang, Jinny pun mengikuti ajakan Ningsi ke suatu tempat. Tidak banyak yang mereka bicarakan sepanjang perjalanan. Kamu pikir hidupku berbaik aja. Maksud kamu? Ya, kamu tidak tahu. Mungkin malam ini kamu lebih beruntung. Bisa tidur di ranjang yang nyaman, makan malam bersama keluarga. Ya, walaupun sederhana. Tapi penuh kehangatan. Memangnya kamu sendiri bagaimana? Kamu tinggal di sini. Ya, aku tinggal di sini sejak beberapa bulan yang lalu. Kamu tunawis, Maya. Tidak punya tempat tinggal. Terus, piano yang tadi? Dulu, aku tinggal di sebuah rumah di ujung jalan ini. Sejak kebakaran beberapa bulan lalu. Ya, mau tidak mau aku harus tinggal di sini. Tempat ini cukup hangat. Terkadang Pak Pendeta mengizinkan aku bermain piano di gereja. Dia juga menjadikan tempat tidur, tempat tertuduh. Terkadang dia juga memberikan sedikit makanan untukmu. Ya, aku tidak ingin merepotkan orang lain dan menjadi beban. Sehingga aku lebih memilih tempat ini. Tuh, tempat tertuduh. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Dan aku juga tidak tahu kalau kamu tinggal dalam kondisi seperti ini. Dalam hidup ini, tidak hanya kamu sendiri yang mengalami pergumulan. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kamu. Ya, aku mengerti. Selama ini, aku hanya duduk di belakang meja, mendengar dan menulis kisah sedih kehidupan orang lain. Tapi sekarang, Tuhan izinkan aku mengalami dan melihat sendiri bagaimana kesusahan hidup orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita tidak bisa berbicara banyak untuk menolong mereka. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa untuk mereka. Apakah kamu mau berdoa bersamaku? Kisah kehidupan Ningsih akhirnya membuka mata Jenny untuk melihat bahwa sekalipun kondisi hidup yang susah bukan menjadi alasan untuk merayakan Natal tanpa sukacita. Karena kelahiran Yesus Kristus mampu memberikan pengharapan bagi semua orang. Akhirnya, Jenny pun menyadari bahwa satu-satunya pengharapan yang dapat diandalkan adalah Yesus, bukan karir ataupun harta. Yesus, kamu memang menulis ada orang saya. Saya pikir perusahaan kita ini akan bangkut. Tetapi ternyata artikel yang kamu muat di surat kapal itu kemarin membuat om setiap perusahaan kita naik. Oh iya? Iya dong. Bulan ini saya akan menanggikan gaji kamu dua kali tipat. Beneran, Bos. Iya dong. Wah, saya tahu itu semua berkat dari Tuhan. Oh iya, Bos. Selamat hari Natal ya. Ya, selamat hari Natal. Terima kasih ya, Bos. Ya, semangat ya. Ya, Bos juga semangat. Oke. Baik aja. Eh, oh iya, saya kan mau ngajak Nancy makan bersama. Dan saya juga punya sebuah kejutan untuknya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat dia. Ya. Bersama saat pulang. selamat menikmati malam hari ini aku ingin berterima kasih kepadamu untuk pengalaman hidup yang sudah kamu bagikan bagiku itu sangat berharga sekali dan malam hari ini aku punya sebuah hadiah untukmu aku berharap kamu mau menerimanya dan satu hal lagi kalau kamu tidak keberatan mulai malam ini aku ingin mengajak kamu untuk tinggal bersama keluargaku kamu bisa menganggap kami sebagai keluargamu apakah kamu mau Ningsi tapi apakah kehadiranku tidak akan menjadi beban bagi keluargamu tidak akan Ningsi kamu bisa bekerja dan kamu bisa memikirkan masa depanmu aku tidak tahu harus berkata apa tapi satu hal yang aku tahu ini sungguh hadiah natal terindah dalam hidupku terima kasih ya Jen natal selalu membawa berkat dan sukacita yang melimpah bagi mereka yang bersandar dan berharap kepadanya kiranya setiap kita boleh merasakan dan mengalami kasih Kristus di hari natal ini karena dia lahir untuk kita semua selamat natal Tuhan Yesus memberkati seorang anak telah lahir untuk kita seorang putera diberikan lembang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib Tuhan Yesus Tuhan Allah yang berkasat Allah yang berkasat Bapak yang kekal Raja damai Sambutlah aja Yesus Tuhan Juru selama dunia Sambutlah 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 Sambutlah